Halo adik-adik, berjumpa kembali di dalam channel Totos Tadi. Pada kesempatan kali ini, kita membahas satu soal. Untuk KUIKULUM 2013, ini ada di pelajaran fisika kelas 12 mengenai relatifitas. Tapi ini masih yang konsep dasar, jadi ini sebenarnya konsep dasarnya adalah gerak lurus. Kita lihat langsung soalnya ya. Jarak bola menurut NUNIK. NUNIK melembarkan bola tenis dari atas mobil. Oke, nah ini kita buat sekali saja dulu ya. Nah, misalnya ini ada mobil. Waduh, ini mobilnya kurang aerodinamis ya. Ini mobil jaman dulu ya. Misalnya ini NUNIK ya. Nah, ini mobilnya bergerak kecepatan 20. Ini V-Mobil. 20, let it out of the car. Oke, lalu... Dia melembarkan bola tenis ya. Nah, ini ada orang di pinggir jalan nih katanya ya. Jika dilihat dari tanah, nah ini orang yang lihat di tanah. Katanya bola itu bergerak kecepatan 25. Oh, tapi searah. Oh, berarti si NUNIK lemparnya ke sana. Nah, lemparnya ke sana. Nah, menurut orang di tanah, itu kecepatan bola 25 meter per sekun. Nah, untuk orang di pinggir jalan, waduh, wabiasa, NUNIK ya. Mengeluarkan tenaganya sangat hebat. Sampai mulanya kecepatan 25 meter per sekun. Gitu ya. Nah, sekarang begini. Sebenarnya ini 25 meter per sekun itu adalah disebutnya kecepatan relatif. Nah, aslinya itu bukan 25 meter per sekun. Aslinya si NUNIK itu, lempahnya itu. Ya, ini. Si NUNIK itu sebenarnya lempahnya. Bolanya kecepatannya 5 meter per sekun aja. Ya, cuma dia itu lagi bergerak searah mobil 20 meter per sekun. Jadi, lempah dikit aja, rasa kencang. Nah, kira-kira idenya gitu. Ya, karena searah lemparnya. Jadi, dibantuin kira-kira gitu ya. Oke, jadi sebenarnya kecepatan bola itu cuma 5 meter per sekun. Gitu ya, menurut si NUNIK itu. Sebenarnya lempahnya cuma 5 loh. Gitu ya. Nah, sekarang tentukanlah jerak bola setelah 5 sekun. Oh, iya. Wah, apa yang terjadi setelah 5 sekun? Jaraknya berapa? Menurut NUNIK. Oh, itu kok. Ya, harus ini aja ya. S sama dengan V dikali T. S-nya jarak. Gitu ya. Satuannya meter. V-nya kecepatannya. Satuannya meter per sekun. T-nya waktu. Satuannya sekun. Ya. Oke. Tinggal diisi. Nah, menurut NUNIK. 5. Dikali. Waktunya. 5. Oke. 25 meter. Oke. Bisa ya. Oke, cukup sampai di sini. Terima kasih sudah belajar bersama-sama. Jangan lupa like, share, subscribe. Untuk update-up update bahan-bahan sedia padanya. Semoga kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton